Intro Berita terbaru Chelsea langsung dari latihan Cobam Saat Pochettino ciptakan triwanya dengan Mikhailo Mutrik Terlihat menikmati momen risk game yang penuh kebaikan Bersama atmosfer positif perkembangan kunku Paul Palmer bikin ulah tendang botol gara Pochettino Tanggapan sang pelatih begitu mengejutkan berikut ulasannya Intro Mikhailo Mutrik telah membentuk kemitraan yang hebat Dengan Benciloel di luar lapangan Dan kini tampaknya melakukan hal yang sama dengan kapten klub Chris King Meskipun keduanya jarang bermain bersama Hanya sekitar 350 menit sejak Mutrik bergabung pada bulan Januari Hubungan mereka mulai terbentuk Sebagai salah satu pemain yang paling kompleks Mutrik tambahnya telah diperlakukan dengan cara yang berbeda Dibandingkan dengan pemain yang lain Terutama musim ini di bawah asuhan Pochettino Dimana ia dijaga dan dilindungi sebelum akhirnya dibebaskan dalam beberapa minggu terakhir Benciloel yang sangat memuji pemain Ukraina ini Dengan cepat menjadi salah satu back kandalan dan pendukung Mutrik Mereka selalu terlihat bersama di lapangan latihan Dan perayaan Chilwell atas gol Mutrik melawan Arsenal mengungkapkan banyak hal Sebagai pemain ketiga tertua dalam squad dan wakil kapten saat ini Chilwell memiliki peran baru musim ini Baik di lapangan maupun di luar lapangan Meskipun sedang cenderas hari ini Chilwell sepertinya tidak membiarkan itu menghentikannya Dari memainkan peran penting dalam perkembangan Mutrik Sekarang karena Chilwell sedang absen Ada posisi kosong yang bebas bagi Mutrik di sisi kiri yang telah diambilnya Tetapi bukan hanya karena keadaan yang membuatnya menjadi pilihan utama Disiplin bertahan untuk mempertahankan posisinya secara konsisten Menunjukkan sisi baru dari pemain berusia 22 tahun yang belum pernah terlihat sebelumnya Mutrik dan Rischem belum pernah bermain bersama musim ini Sesuatu yang sangat frustasi bagi banyak orang karena keduanya merupakan pemain yang paling menarik di dalam tim Jika melihat keduanya saat ini dikobam, keduanya semakin dekat Rischem ikut dalam squad pertandingan untuk kedua kalinya musim ini setelah mengalami kidera panjang Dan Mutrik ini dianggap sebagai opsi yang dapat diandalkan dan dipercayai dari sisi kiri Sementara penyerang Chelsea lainnya, Christopher Gunku telah memposting video positif tentang dirinya yang sedang mempercepat pemulihan cederanya Pemain berusia 25 tahun ini masih belum bermain untuk Chelsea setelah pramusim Dengan Chelsea kurang memiliki ketajaman klinis dan hanya Manchester United yang telah mencetak lebih sedikit gol di antara tim-tim di paru atas kelasemen Gunku adalah seseorang yang pasti akan memberikan tambahan kekuatan dalam hal itu Bersama dengan Romeo Lavia, keduanya diproyeksikan dapat kembali secepat mungkin setelah kembali berlatih bersama pemain lainnya Sejauh ini Gunku terus meningkatkan rehabilitasinya dan sekarang telah terlihat mengambil langkah berikutnya menuju kembali ke pertandingan Chelsea selanjutnya Gunku terlihat seimbangkan kakinya di atas platform rendah dengan kaki kirinya diangkat ke belakangnya Dengan menggunakan kettlebell di tangannya dan pergerakan tubuhnya naik turun untuk meregangkan dan melatih lututnya Ini adalah langkah positif lainnya ke arah yang benar Dalam beberapa bulan terakhir, Gunku secara bertahap telah melakukan lebih banyak pekerjaan memulihkan cederanya Pemain depal asal Pradesh ini kemungkinan disarakan tampil dalam maxi Chelsea di pertandingan selanjutnya melawan Brentford Saat ini hanya sebagian kecil dari bencana cedera besar yang sedang melanda klub dengan Wesley Vovana masih mendapatkan sedikit pergembangan Sementara Aris James baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 2 bulan Dan Chartnecu Pumeka hanya tampil dalam 2 pertandingan musim ini Tidak ada penampilan lagi sejak pertandingan kedua Sementara Armando Broja mengalami kemunduran kecil setelah membuat penampilan pertama saat mencetak gol melawan Fulham Moises Caicedo dan Enzo Fernandes bermain dalam posisi ganda di tengah lapangan Sementara Connor Gallagher ditempatkan di bangku cadangan Dengan cara ini Chelsea dapat menambahkan lebih banyak pemain serangan di dalam tim Dengan Paul Palmer bermain di depan mereka sebagai gelandang nomor 10 di belakang sang penyerang Mikhailo Mudrik telah menunjukkan tanda-tanda positif dalam beberapa pertandingan terakhir Dan Pochettino tetap mempercayai pemain Ukraina tersebut Paul Palmer meminta maaf kepada Pochettino setelah melemparkan botol ke arahnya Chelsea membiarkan kunggulan 2 gol hilang dalam pertandingan derby London dengan Arsenal pada pekan lalu Dan Lenutro saat mencetak gol penyimbang dramatis untuk tim tamu 6 menit menjelang pertandingan usai Paul Palmer yang mencetak gol membuka pertandingan dari titik penalti Sedang mengambil minuman pada saat gol tersebut terjadi Dan secara tidak sengaja memukul Pochettino dengan botol tersebut saat membuangnya Pemain berusia 21 tahun itu langsung meminta maaf kepada manajernya Namun sempat berjanda tentang potensi kehilangan tempatnya di tim utama Saat menceritakan kejadian tersebut ke situs resmi Chelsea Ketika mereka mencetak gol kedua, saya sedang mengambil minuman, kata Palmer Saya hendak membuang botol itu seperti yang Anda lakukan Namun tidak melihatnya, saya hanya melihatnya berputar perlahan dan mengenai pelatih Saya meminta maaf kepadanya dan meminta maaf dengan benar setelah pertandingan Mudah-mudahan dia tidak memarkir saya karena itu Dia menambahkan tentang hubungannya dengan Pochettino kalau dirinya memiliki hubungan baik Palmer terus mencoba menunjukkan untuk Chelsea setiap hari dalam latihan apa yang bisa dia lakukan Begerja keras dan berusaha membalasnya karena sang pelatih telah menaruh kepercayaan besar pada dirinya Palmer langsung jadi pincang Stambo Briggs yang kepindahannya dari Manchester City pada musim panas Dengan dua gol dan tiga asis tercatat dalam enam penampilan pertamanya di Liga Premier untuk Chelsea Itu adalah pembelian tersukses di awal-awal musim berjalan Pemain internasional Inggris 221 tersebut hanya memainkan peran kecil di Etihad Stadium di bawah suan Pep Guardiola Namun ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain reguler The Blues Dan ingin memberikan kontribusi yang lebih besar seiring berjalannya musim Saya menyukainya disini setiap hari terasa menyenangkan bahkan di luar lapangan bersama para pemain kata Palmer Ada suasana yang baik disini dan semuanya baik-baik saja jadi saya menyukainya Datang ke Chelsea dengan tekad memberikan pengaruh Palmer terlihat sering menjadi pemainan dalam Chelsea sejauh ini Disini semua pemain baik-baik saja membantu saya menyesuaikan diri dan sebagainya Namun saya harus mencoba untuk berkembang setiap hari dan memberikan lebih banyak lagi untuk klub ini Semoga saya tak diparkir tutup Palmer menambahkan Sang pelatih pun merespon terkait hal ini Itu hal umrah bagi seorang pemain Di lapangan apapun bisa terjadi saya pikir dia frustasi karena timnya gagal memenangkan pertandingan tersebut Dia akan menjadi andalan dalam tim karena memberi dampak besar untuk tim ini tutup Pochettino Gol Palmer juga cukup baik dengan penguasaan bola serta mampu menemukan peluang di ruang sempit Tak heran jika jumlah fans Chelsea menilai bahwa Manchester City kehilangan pemain penting hingga timbul penyesalan Bahkan salah satu pujian datang dari legenda Liverpool, Jamie Carragher Dia menyadari betapa pentingnya peran Palmer di Chelsea Salah satu peran penting itu ditunjukkan saat gol Palmer terlibat dalam proses terciptanya gol yang dicetak oleh Armando Broja Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga